Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang sebuah tema yaitu pembahasan masalah al-arraf wal-kuhan yaitu yang berkaitan dengan masalah tukang ramal dan para dukun yang mana kita telah mengetahui dan yang mana permasalahan dukun ini banyak orang yang tidak mengetahui banyak orang yang terjerumus akan tetapi dia tidak mengetahui kalau terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT akan kami sampaikan sebuah hadis yang sohih hadis tersebut dari sahabat Abu Rayrah r.a bahwa Nabi s.a.w. beliau bersabda menata arrafan au kahinan fasoddakahu bima yakul fatoddakahu bima ung zila'ala muhammadin rawahu hakim dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini hadis yang sohih yang artinya barang siapa yang dia mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang disampaikan yang dikatakan oleh tukang ramal atau dukun tersebut sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. hadirin para pemirsa yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah SWT dari hadis ini dapat kita ambil banyak sekali manfaat manfaat yang pertama manata barang siapa yang dia ini mendatangi dan dijelaskan orang yang mendatangi dukun itu ada tiga kelompok yang pertama orang yang mendatangi dukun untuk bertanya tentang jodoh tentang riski tentang apa-apa yang berkaitan dengan kehidupannya seperti kapan terjadinya kapan terjadinya sesuatu atau bertanya tentang bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cara yang mudah atau menanyakan tentang jodoh orang yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan maka dia termasuk kelompok orang yang kufur orang yang kafir dengan apa yang telah diturunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan ini adalah haram kemudian golongan yang kedua man atah barang siapa yang dia ini mendatangi dukun kemudian bertanya dan tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut misalkan dia bertanya tentang hartanya yang hilang atau bertanya tentang jodohnya atau bertanya tentang masalah yang lain akan tetapi dia mengingkari tidak membenarkan dia pun termasuk melakukan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah SWT jadi orang yang mendatangi dia membenarkan atau tidak membenarkan maka ini perbuatan yang dilarang oleh agama Islam kemudian golongan yang ketiga golongan yang mana dia ini mendatangi dukun akan tetapi dalam rangka untuk mendakwai dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada dukun tersebut bahwasannya pekerjaannya bahwasannya kegiatannya adalah kegiatan pekerjaan yang dilarang oleh agama Islam maka orang yang seperti ini dibulihkan yaitu dalam rangka ingkarul mungkar dalam rangka untuk mencegah kemungkaran oleh sebab itu hadirin yang berbahagia para pemirsa yang budiman yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari ketiga kelompok ini maka dapat kita simpulkan bahwasannya orang mendatangi dukun dia membenarkan atau tidak membenarkan maka ini dilarang dan yang ketiga dia mendatangi dukun dalam rangka untuk mendakwai maka ini diperbolehkan kemudian orang yang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal siapakah dukun siapakah tukang ramal dijelaskan oleh para ulama bahwasannya al-arraf yaitu tukang ramal dia adalah tukang ramal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang goib tukang ramal mengaku mengetahui yang goib padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang goib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang berprofesi dukun tukang ramal paranormal atau yang lainnya dari jenis-jenis perdukunan sesungguhnya mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang goib karena Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan tidak ada yang mengetahui perkara yang goib siapapun orangnya bahkan Nabi Muhammad s.a.w. orang yang mulia orang yang terbaik orang yang akan membuka pintu surga beliau tidak mengetahui perkara yang goib ada pun khabar-khabar yang beliau sampaikan kepada umat Islam kepada kita sekalian tentang akan terjadinya begini dan begitu sebagaimana terjadinya hari-hari tanda-tanda kiamat dimana tanda-tandanya diantaranya adalah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan ini tanda yang kecil atau tanda yang besar tentang dajjal turunnya Nabi Isa tentang Imam Mahdi Ya'jud dan Ma'jud dan yang lain-lainnya perkara-perkara khabar-khabar dari Rasulullah ini adalah sejatenya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan bahwa saya Rasulullah s.a.w. la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah Rasulullah s.a.w. beliau berbicara dengan hawa nafsunya akan tetapi beliau apa yang dia katakan yaitu apa-apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad s.a.w. Adapun tukang ramal dukun dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk perdukunan orang-orang yang bergelimang yang bersekutu dengan para jin sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang kebenaran mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang goib dan jika dukun tersebut ketika ditanya kemudian menjawab dengan perkataan yang terjadi atau nyata apa yang seperti dikatakan oleh dukun sesungguhnya dukun tersebut bersekutu dengan para jin yang jin tersebut yaitu mereka mencuri kabar-kabar dari langit kemudian disampaikan kepada dukun tersebut sehingga dengan satu kebenaran dukun tersebut membuat beribu-ribu kebohongan para pemirsa yang budiman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dukun paranormal mereka orang-orang yang telah membohongi orang-orang yang telah membuat kedustaan oleh sebab itu tidak sepantasnya tidak sepantasnya kita mendatangi mereka tidak sepantasnya meminta bantuan mereka jika kita memohon sesuatu maka hendaklah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadith fa'idha sa'alta fas'alillah jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa yang budiman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita sungguh prihatin dengan keadaan kondisi masyarakat yang mereka terjerumus ke dalam perdukunan sebagian kaum muslimin terjerumus ke dalam praktek-praktek perdukunan dan mereka tidak mengetahui bahwasannya hal itu perbuatan yang dilarang karena apa karena para dukun atau tukang ramal tersebut menggunakan simbol-simbol keislaman ketika memberikan sesuatu kepada pasien dengan diberi lafaz-lafaz dengan bahasa Arab atau dengan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dengan lafaz-lafaz yang berbahasa Arab inilah manusia sebagian kaum muslim yang tertipu dan menyangka apa yang dikerjakan adalah perbuatan yang baik menyangka apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang disariatkan padahal itu tidak disariatkan oleh agama Islam bahkan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana hadith yang telah kita jelaskan man ata arrofan au kahinan fasad dak barang siapa yang dia ini mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. jadi Islam tidak mensyariatkan untuk mendatangi dukun untuk bertanya kepada dukun ma'asyirul muslimin para pemirsa rahimani wa rahimakum allahu jami'an kemudian dari hadith ini kita dapat ambil manfaat bahwasannya mendatangi dukun mendatangi tukang ramal paranormal dan yang lainnya dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam walaupun para ulama khilaf walaupun para ulama khilaf apakah orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan dia telah keluar dari agama Islam atau dia ini melakukan perbuatan asyirkul asgar atau kekufuran yang kecil ulama yang satu mengatakan orang tersebut telah keluar dari agama Islam karena dukun tukang ramal paranormal dan yang lainnya yang semisal dengan mereka mengklaim bahwasannya mereka mengetahui perkara yang goib dan orang yang mendakwahkan mengetahui yang goib maka dia telah keluar dari agama Islam dan orang yang mengikuti perkataan dukun tersebut membenarkan perkataan dukun tersebut maka ulama yang satu berpendapat dia juga kufur telah keluar dari agama Islam dan ulama yang kedua atau ulama yang lainnya mengatakan bahwasannya dia telah melakukan perbuatan kufur asgar ya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam mereka berdasarkan hadith yang bunyi nyaman atah arrofan fasa'allahu angsyain lam tukballahu solatun arba'ina laylah barang siapa yang dia mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut bertanya kepada tukang ramal tersebut atau paranormal tentang perkaranya tentang suatu perkara maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari dari hadith ini sebagian ulama mengatakan bahwasannya orang yang melakukan kekufuran dengan pentuk kekufuran yang besar yang meluarkan dari agama Islam maka solatnya selamanya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith ini Rasulullah memberikan penjelasan bahwasannya orang yang mendatangi dukun dan membenarkan hanya 40 hari solatnya tidak diterima ini menunjukkan bahwasannya dia masih seorang yang beragama Islam akan tetapi dia telah melakukan perbuatan kekafiran kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam akan tetapi tetap saja ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam walaupun ini adalah as-sirkul as-gur sirik kecil kekafiran yang kecil akan tetapi kekafiran ini kesyirikan ini tidak mengeluarkan dari agama Islam dan pemirsa yang budiman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu kami mengajak kepada para pemirsa yang budiman atau kami mengajak kepada semua yang pernah mendatangi dukun atau tukang ramal untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa inna allaha yakfir dhulub jami'ah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya jika dia ini mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada kata terlambat tidak ada kata kepala yang basah jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun jika kita ini mau untuk memohon meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadir yang berbahagia para pemirsa yang budiman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan mendatangi dukun mendatangi tukang ramal paranormal ini hendaklah dijauhi dengan sejauh jauhnya supaya kita tidak binasa supaya kita tidak celaka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wassalam beliau menjelaskan kepada kita sekalian beliau menghabarkan kepada kita sekalian dengan sebuah hadis hadis yang sangat mashur hadis yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimah Allah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berkaitan dengan penciptaan manusia yang berkaitan dengan bahwasannya manusia itu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang panjang dari sahabat Abu Mas'ud radiyallahu ta'ala'an dari sahabat Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala'an dalam hadis yang panjang yang bunyinya fayangfuhu fihirruha setelah diutus malekat ke dalam calon jabang bayi kemudian ditiupkan roh kemudian fayuk maru bi'arba'i kali matin ditulis empat hal yang pertama bikat bi'arba'i rizkihi ditulis rezekinya kenapa saya bawakan hadis ini karena banyak manusia yang mereka mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramah menanyakan tentang rezekinya meminta kepada dukun tersebut supaya dirinya menjadi kaya dengan disebut pelarisan atau pesugian atau yang lainnya yang intinya seseorang mendatangi dukun mereka menginginkan kekayaan padahal dalam hadis ini bikat bi'arba'i rizkihi telah ditulis rezekinya yang kedua wa'ajalihi telah ditulis ajalnya wa'amalihi yang ketiga telah ditulis amalnya wa'asakiyun awsaidun dan dia termasuk orang yang celaka sengsara atau orang yang berbahagia dari hadis ini dapat kita ambil manfaat bahwasanya manusia itu telah ditentukan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu tidak pantas bagi kita meminta kepada dukun tidak pantas bagi kita meminta kepada tukang ramah atau paranormal supaya kita menjadi kaya karena apa dukun adalah makhluk kita juga makhluk tidak pantas makhluk meminta kepada makhluk akan tetapi hendaklah seorang hamba makhluk dia meminta kepada sang khalik yaitu Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya zat yang diminta semua orang zat yang diminta oleh banyak manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kekurangan inilah maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya berbeda dengan makhluk ketika dia ini diminta maka hartanya akan berkurang oleh sebab itu sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini kami menghimbau kepada pemirsa yang budiman dan kami menghimbau semuanya jauhilah praktek-praktek perdukunan yang sekarang ini banyak dilebeli dengan label-label yang akan menjerumuskan manusia yang tidak mengetahui hakikat dukun atau tukang ramal seperti pengobatan alternatif yang ternyata pengobatan itu pengobatan perdukunan sebagai penutup marilah kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan dari praktek-praktek melakukan atau mendatangi perdukunan sehingga kita selamat dari bahaya kekafiran selamat dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari api neraka wallahu alamu bisawab subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala hayla anta astagfiruka wa atubu laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.